Oke semuanya jadi ini adalah panel kontrol panel pompa air submersible ya jadi kelengkapannya seperti ini ada MCB terus WLC ini ketambahan dimer terus ketambahan magnetik kontaktor dan daya listriknya menggunakan yang 16 ampere ya 2200 oh ini diganti MCB nya ya 2200 itu adalah 10 ampere sebenarnya jadi untuk keluhan pompa air ini tuh airnya ada tapi pompanya enggak kuat ngangkat ya seperti itu terus ini kan udah tambah kapasitor gini jadi ketika ini sumurnya bentar spesifikasi spesifikasi yang dipakai adalah sumurnya itu kedalaman sekitar 180 ya itu sekitar 180 kemudian ini sumurnya dan juga dilengkapi menggunakan sensor air juga apabila debit air habis maka pompa air akan mati dengan sendirinya namun di kesempatan kali ini ini tuh ada permasalahan dimana pompa airnya itu enggak kuat ngangkat ya nah kalau pompa air itu enggak kuat ngangkat yang terjadi adalah pertama itu ada kotoran yang menimbun di atas pompa atau di pipanya gitu karena ini eh apa silnya atau klepnya itu enggak dilubangi ke bagian pompa nah untuk cara mengatasi kejadian seperti ini kita harus memastikan dulu tegangan listriknya tegangan listriknya tuh di angka berapa sih soalnya kadang ketika pompa menyala tegangan listrik itu drop atau turun harusnya di 200 200an itu hanya di 180 atau 190 dan kali ini akan kita coba dulu di sini kita siapkan tangan lampar ya untuk mengukur berapa sih daya yang bekerja ketika pompa air menyala jadi untuk menyalakan kita tinggal tekan tombol on ya ada motor lewat mohon maaf ya kita tekan tombol on deng kontaktor bekerja ampere pun berjalan ampernya di 9,7 ya ampere di 9,7 dan pompa itu enggak ngangkat air oh dan kita cek tegangan dulu tegangannya ada di 200 ya tegangan disini dirasa menurut saya ini sudah cukup mempunyai untuk kebutuhan pompa air dengan daya 9 ampere ya enggak turun-turun banget jadi seperti ini ya ini pompanya pun nyala bunyi tapi dia enggak kuat ngangkat nah penyebabnya tadi udah sampaikan ya dimana ada apa itu kotoran atau debu-debu atau kayak pasir-pasir gitu itu mengendap di klap di atas pompa ya itu penyebab pertama nah untuk cara mengatasi atau mencoba itu adalah kita jamber kapasitor ya yang lebih gede lagi untuk menambah host power dari pompa tersebut tapi ada apa ya namanya ada akan ada permasalahan ketika kita pasang kapasitor yang melebihi melebihi dari kapasitas pompa air tersebut jadi disini kapasitor adalah 50 mikro ya kelihatan enggak nih nah ini kapasitor adalah 55 mikro nanti apabila kita ganti menggunakan atau kita tambah menggunakan kapasitor yang diatasnya 55 mikro yang terjadi adalah pompa air akan panas ya itu yang pertama dan daya tahannya pun akan menurun seperti itu cara ini hanya boleh dilakukan ketika arjen saja ketika darurat saja ya seperti itu dan disini mungkin anda bertanya kenapa dikasih yang namanya timer jadi timer disini difungsikan untuk mendelai karena debitnya itu naiknya lama disumur tadi yang tak videokan itu naiknya lama banget jadi pompa air itu hanya dinyalakan 6 jam sekali ketika debit air ada seperti itu untuk menjedak untuk mendelai seperti itu dan ini juga masih bekerja pompa airnya muter tapi tapi dia itu enggak dapat ngangkat air coba kita cek lagi apakah ngangkat apa enggak ya mungkin anda pernah mengalami hal seperti ini dimana pompa airnya itu enggak ngangkat dan lain sebagainya bisa ngekomentar di kolom di bawah ini ya untuk keluhan pompa air submersible itu karena ini juga pompa air Cina jadi emang bagaimana lagi ya kalau Green Force ini agak mending tapi ini Cina jadi harga murah mungkin dengan kualitas yang di bawah jauh untuk spesifikasi pompa air Green Force atau Franklin atau Ibarra dan mungkin sekian dulu video kali ini dan nanti akan tak coba akan tak videokan ketika kita tambah kapasitor dan lain sebagainya dan untuk secara yang kedua yang bisa dilakukan adalah menjabut pompanya ya ini ini kan di kedalaman 120 nanti akan kita jabut sebenarnya kita jabut kita naikkan kemudian kita bersihkan pipa-pipanya kemudian baru kita pasang kembali seperti itu ya dan juga apabila Anda memerlukan panel panel pompa air submersible dengan spesifikasi untuk sensor air bawah dan untuk sensor air tampungan atas seperti tampungan oran pingwin seperti itu bisa jadi ada dua kelengkapan ketika Anda membeli panel pompa air submersible ya yang pertama kita dapat sensor air yang berada di dalam pipa seperti ini dan kita sinkronkan dari power listrik masuk ke panel dulu kemudian dari panel kita masuk ke ke kapasitor kemudian baru dari panel masuk ke elektroda pompa seperti itu jadi apabila Anda memiliki pompa air submersible namun debit airnya kadang cepat habis kadang naik kadang habis kadang tidak ada air itu masjid Anda menggunakan panel model-model seperti ini ya mirip-mirip seperti ini jadi dari power listrik listriknya sekering itu masuk ke panel dulu kemudian output dari panel kita masukkan ke buku kapasitor dari buku kapasitor kita menuju ke bompa air sana seperti itu oke mungkin sekian dulu nanti akan lanjutkan ketika kita telah ganti kapasitor apakah bisa naik airnya atau enggak ya oke 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 oke